Dituduh berselingkuh dengan dua wanita sekaligus, seorang oknum perangkat desa di Tulungagung digeruduk warga. Puluhan warga yang geram atas dugaan perselingkuhan tersebut mendatangi kantor desa dan menuntut yang bersangkutan mundur dari jabatannya. Puluhan warga desa Karang Anom, kecamatan kauman Tulungagung, menggeruduk kantor desa setempat. Mereka menuntut agar modin atau kaur kesera desa Karang Anom berinisial WJS mundur dari jabatannya. Salah seorang warga Latif Muhammad Aziz mengatakan, yang bersangkutan dinilai tidak layak menjabat sebagai perangkat desa karena dinilai tidak cakap dalam menjalankan tugasnya sebagai modin serta telah melanggar etika dan mencoreng nama baik desa Karang Anom. Menurut Latif, WJS yang telah memiliki istri dan anak melakukan perselingkuhan dengan dua perempuan yakni warga kecamatan Nguntut dan Kalidawir. Dalam perselingkuhan tersebut, yang bersangkutan mengaku sebagai pegawai dinas PUPR Tulungagung dan menggunakan mobil dinas istrinya. Mundur, karena sudah menjanjakan warga diri warga Karang Anom dan desa Karang Anom. Kasus yang menipu Pak Wahir sebenarnya ada sih permasan, perselingkuhan. Jadi dia itu selingkuh sama dua orang di daerah Kalidawir sama Kacangan Nguntut. Dia mengaku sebagai pegawai PUPR, akhirnya dia mau sebagai dua anak satu padahal istrinya masih ada. Kenapa dia kok bisa bersandiwara sebagai pegawai PUPR, karena istri sahnya itu pegawai PUPR. Jadi dia waktu ngapel-ngapel itulah mas, ngapel-ngapel itu dia pakai pendaraan dinasnya sang istri. Jadi ada bukti chat kok juga, bukti chatnya itu dia oh ini lagi ngetut nih kanjengnya, kadi ngetutnya ini peresemian jembatan, peresemian apa itu ada. Tapi nggak mungkin, nggak ada. Itu dapat foto mungkin dari istrinya yang laporan. Sementara itu, Camat Kauman Rahmat Aditya Kuncoro mengatakan, dalam mediasi yang dilakukan belum memperoleh kesepakatan, Modin WJS meminta waktu satu minggu untuk menanggapi tuntutan warga yang memintanya untuk mundur dari jabatannya. Serikat menghendaki bahwa Saudara Wahyu mengundurkan diri. Nah, dari hasil mediasi, dari Saudara Wahyu menghendaki waktu satu minggu untuk berpikir. Tetapi, ganda warga harus hari ini juga. Tapi, guna untuk menjaga situasi yang konstruksi, namunnya, sementara ini Saudara Wahyu ditangani oleh pihak keputusan undang pengamanan. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, saat ini WJS dalam pengamanan pihak kepolisian. Warga mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar, jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. Agus Bondan, JTV, Tulung Agung.